Simpunan mahasiswa Islam atau HMI melakukan nunjuk rasa di kantor Bupati dan RSUD Majene pada Kamis 16 Maret 2023 kemarin. Aksi ini mereka lakukan dalam rangka menyikapi pelayanan rumah sakit umum daerah Majene yang dianggap kurang maksimal. Dalam aksinya tersebut, mereka juga memblokade Jalan Trans Sulawesi Barat yang menghubungkan beberapa kabupaten dan provinsi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Hasan Basri dari TribunSolbar.com. Silahkan rekan Hasan. Ya, baik rekan Ariska bahwa memang pada tanggal 16 kemarin telah terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam. Aksi yang digelar di kantor atau depan kantor Bupati Majene ini diwarnai dengan blokade atau penutupan akses Jalan Trans Sulawesi Barat yang menghubungkan antara beberapa kabupaten di Sulawesi Arat dan provinsi di Sulawesi Tengah. Dalam aksinya ini adalah menyikapi terkait masalah pelayanan rumah sakit umum daerah Majene yang terjadi selama ini dianggap kurang maksimal. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan adalah salah satunya adalah meminta agar Direktur Rumah Sakit dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak layak memimpin rumah sakit. Sehingga pelayanan yang dia lakukan selama ini sangat meresahkan oleh masyarakat. Ada beberapa hal yang terjadi di rumah sakit memang selama ini adalah seperti masalah pemberian obat kedaluarsa terhadap salah satu pasien yang berusia 5 tahun. Kemudian kasus ke-2 adalah masalah tindakan oknum yang dilakukan oknum perawat terhadap salah seorang pasien melakukan dugaan pelecehan seksual. Dalam aksi yang berlansung pada kemarin ini dilakukan di dua titik selain di depan kantor Bupati Majene, mahasiswa juga menggelar di halaman rumah sakit umum daerah Majene. Begitu Rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi anda Rekan Hassan Basri dari Tribun Sulbar.com. Dan Tribun harus ada pula wawancara dengan Jenderal Lapangan yang bernama Zul Kifli. Berikut liputannya untuk anda. Kita pengurus untuk rumah sesuatu yang mencoba Majene karena melihat indikasi yang ada di rumah sakit Majene yang dimana aturan produk ini dibuat oleh pemerintah daerah dan dimana pelayanan oleh PSD, BLED dengan penerapan tarif biaya anggaran. Kemarin tempat kami ada masyarakat yang kemudian melapor, itu sampai membayar Rp 925.000. Hanya persoalan, ngecek, kesehatan dan lebas narkoba dan poli kejiwaan. Itu mencapai kriminal Rp 925.000. Dan ini menjadi pertanyaan besar. Pertanyaan besar dari kami selalu kata Rp 925.000. Mengawal hal demikian karena sudah diatur oleh aturan perbuk nomor 7.000 tahun 2018 yang mencapai bagaimana daya tarif. Dan kami mencapai nombor 825.000. Dan kalau dikatakan lagi mencapai sampai Rp 925.000. Dan kami meminta agar sebetulnya dari Pemda, Pemerintah Daerah dan juga Direktur Masa 70.000 agar sebetulnya mengavaluasi bagaimana kinerja-kinerja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!